Intro Kalau bicara soal drama Korea, kita akan lihat banyak drama-drama yang bercerita mengenai Korea beberapa ratus tahun lalu. Yaitu, pada masa Korea masih berbentuk kerajaan. Nah, di video kali ini kita akan membahas 6 drama Korea yang mengambil latar gabungan. Yaitu, pada zaman kerajaan dan zaman modern. Sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Tentunya, nyalakan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari layar.id. Number 6 Saim Dong's Light Diary Rilis pada tahun 2017 dan merupakan drama comeback bagi Ling Yong-ae Yang dahulu pernah berperan dalam drama yang sangat fenomenal. Yaitu, Dae Jang-gyuk Drama yang satu ini bercerita mengenai seorang dosen yang menemukan diary dari seorang tokoh ternama. Yaitu, Shin Shandang Penyai terkenal pada era Jushun Dosen yang diperankan oleh Ling Yong-ae ini Kemudian menemukan foto sendang yang juga diperankan oleh Ling Yong-ae Dan merasakan memiliki sebuah koneksi dengannya dan mereka pun bertemu. Drama ini akan bercerita mengenai dua sisi Yaitu, dari era Jushun dan juga era modern. Number 5 Queen In Hyun's Man Drama yang rilis pada tahun 2012 ini Bercerita tentang seorang aktris bernama Choi Hye Jin Yang jatuh cinta dengan Kim Bong-do Orang terpelajar yang berasal 300 tahun sebelum abad 21 Pada zaman di mana Kim Bong-do hidup Seluruh anggota keluarganya terbunuh Terbunuh karena sebuah konspirasi Kim Bong-do mendukung pengangkatan Ratu In Hyun dalam hal ini Membawanya ke dalam bahaya yang pada akhirnya Membawanya Kim Bong-do ke masa depan dan bertemu dengan Choi Hye Jin Artis yang saat itu sudah mendapatkan peran sebagai Ratu In Hyun Number 4 Live Up To Your Name Drama yang rilis pada tahun 2017 ini Bercerita mengenai dua dokter hebat Namun, yang seorang adalah dokter oriental yang berasal dari abad ke-17 Bernama Heo Im Dan yang satunya lagi adalah dokter modern dari abad 21 Choi Yeon Kyung Suatu hari, Heo Im mendapatkan dirinya tiba di Seoul pada abad 21 Dan bertemu dengan Choi Yeon Kyung Dalam sepanjang drama ini, kedua dokter ini akan saling berpindah-pindah tempat dan waktu Dengar-dengar sih, karakter Heo Im ini sebenarnya adalah toko asli dalam sejarah Korea loh Number 3 Rooftop Prince Drama yang rilis pada tahun 2012 ini menceritakan kisah pada abad sekitar 18 atau 19 Tentang seorang raja muda pada era Joseon Beranama Lee Ga Yang berusaha untuk memecahkan misteri pembunuhan istrinya Raja yang diperankan oleh Park Yeo Chun ini kemudian merekut tiga orang lain untuk membantunya Namun raja dan tiga anak buahnya justru terseret ke abad 21 dan bertemu dengan pemeran utama wanita Beranama Park Ha Yang diperankan oleh Han Jimin Di sepanjang episode drama ini akan ada banyak flashback-flashback yang perlahan akan memecahkan misteri yang sebenarnya terjadi pada zaman raja tersebut Number 2 Legend of the Blue Sea Drama yang fenomenal pada tahun 2016 hingga 2017 ini bercerita tentang hubungan cinta antara seorang manusia dengan Putri Duyung Kedua karakter utama ini diperankan oleh artesokan atas Jun Hee Jun dan Lee Mi Ho Semuanya beropo daerah Joseon Dimana seekor Putri Duyung yang kemudian diberi nama Sim Cheong ditemukan dan kemudian saling jatuh cinta dengan manusia yang bernama Dam Ryong Masalah besar pun timbul dan menyebabkan Sim Cheong dan Dam Ryong terbunuh Tidak seperti drama-drama yang sudah kita bahas sebelumnya Dimana karakternya pergi ke masa depan atau masa lalu Dalam drama ini akan bercerita banyak tentang reinkarnasi sehingga kita bisa melihat banyak karakter-karakter pada era Joseon tersebut muncul kembali pada abad 21 Tidak hanya karakter saja Tetapi beberapa kejadian pun akan terlihat serupa seakan-akan waktu kembali terulang Number 1 My Love from the Star Drama yang terakhir ini rilis pada tahun 2013 sampai 2014 Dan lagi-lagi sebuah drama fenomenal yang diperankan oleh Jun Ji Hyun Degang lawan mainnya tidak kalah terkenalnya Yaitu Kim So Hyun Drama ini bercerita mengenai alien yang datang ke bumi pada abad 17 Dan terpaksa harus tinggal di bumi untuk 400 tahun lamanya Alien yang bernama Do Min Jun memiliki kemampuan-kemampuan Yang melebihi batas manusia dan juga fisiknya tidak pernah berubah Beberapa bulan sebelum Do Min Jun pulang setelah penantian yang lama Do Min Jun bertemu dengan Jun Song Yi Seorang aktris terkenal yang diperankan oleh Jun Ji Hyun Do Min Jun menemukan fakta bahwa ternyata Jun Song Yi mirip dengan wanita yang pertama kali ditemuinya dan ditolongnya pada saat dia datang ke dunia Nah sampai sini dulu pembahasan kita tentang drama Korea Yang menggambungkan zaman kerajaan dan zaman modern ya Nantikan video-video kami berikutnya hanya di layar.id Terima kasih telah menonton!